Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri Perkenalkan nama saya Anisatu Zahro Dari kelas teknik elektronika 2C Dengan NIM 2001-01025 Disini saya akan mempresentasikan materi mengenai JSA Atau Job Safety Analysis Jadi, apa itu JSA? JSA atau Job Safety Analysis Adalah teknik manajemen keselamatan Yang fokusnya pada identifikasi bahaya Yang berhubungan dengan rangkaian pekerjaan Atau tugas yang dilakukan JSA sendiri berfokus pada hubungan antar pekerja Tugas atau pekerjaan Lingkungan kerja dan peralatan Siapa saja sih yang wajib menerahkan JSA? Pelaksanaan JSA dapat melibatkan berbagai pihak Dalam perusahaan Pihak yang dapat terlibat antara lain Yang pertama, personil keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 Kemudian, manajer di lokasi dibuatnya JSA Operator, teknik si yang mendesai peralatan Personil maintenance Dan konsultan K3 Pentingnya penerapan JSA Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 Di perusahaan menjadi hal penting Untuk menciptakan lingkungan kerja aman Dan menekan angka kecelakaan kerja Dengan membentuk operasi kerja yang sistematis Membangun prosedur kerja yang tepat Dan memastikan setiap pekerja Sudah mendapatkan pelatihan dengan benar Salah satu cara terbaik untuk menentukan prosedur kerja Yang tepat adalah Dengan melakukan analisis bahaya Yang terdapat di area kerja Supervisor dapat menggunakan hasil analisis tersebut Untuk menghilangkan dan mencegah bahaya di area kerja Hal ini mungkin akan berdampak pada Berkurangnya jumlah cedera dan PAK Berkurangnya absen pekerja Mohon maaf Berkurangnya absen pekerja Biaya kompensasi pekerja Jadi lebih rendah Bahkan meningkatkan produktivitas JSA juga menjadi alat yang sangat penting Untuk melatih pekerjaan baru Dalam melakukan langkah-langkah pekerjaan dengan aman Apa saja sih manfaat dari menerapkan JSA Yang pertama itu ada Membantu dalam mengidentifikasi Persyaratan alat pelindung diri atau APD Yang harus digunakan Seperti pelindung pendengaran Mata, tangan, kaki, kepala, tubuh Pernapasan, peralatan bantuan manual handling Dan lain-lain Kemudian yang kedua Membantu dalam mengidentifikasi sumber energi berbahaya Seperti sumber panas, listrik, hidrolik, pedomatik energi Kimia, kinetik, mekanikal, sentrifugal, gravitasi, dan yang lainnya Keterlibatan pekerja secara aktif dalam penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja Kemudian yang terakhir Meningkatkan komunikasi dan kepercayaan atau terus Antara manajemen dan karyawan Kemudian pekerjaan seperti apa sih yang membutuhkan JSA Jadi pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan JSA adalah sebagai berikut Yang pertama Pekerjaan yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja atau PAK Kemudian pekerjaan yang berpotensi menyebabkan cedera serius atau PAK yang mematikan Bahkan untuk pekerjaan yang tidak ada riwayat kecelakaan sebelumnya Pekerjaan di mana suatu kelalaian kecil yang dilakukan pekerja dapat menyebabkan kecelakaan fatal atau cedera serius Kemudian yang selanjutnya adalah Setiap pekerjaan baru atau pekerjaan yang telah mengalami perubahan proses dan prosedur kerja Dan yang terakhir Pekerjaan yang cukup kompleks dan membutuhkan instruksi tertulis Langkah-langkah pembuatan JSA Jadi dalam pembuatan JSA sendiri ada beberapa langkah-langkah Yang pertama itu ada menentukan aktivitas pekerjaan untuk pelaksanaan JSA Sebelum melaksanakan JSA diperlukan penentuan aktivitas pekerjaan dengan membuat daftar aktivitas pekerjaan yang dirasa memerlukan penilaian bahaya Pekerjaan-pekerjaan ini dapat berupa yang pertama bekerja di ketinggian, bekerja dekat dengan peralatan yang dekat dengan sumber energi Bekerja sendiri atau bekerja di area yang terisolasi Dan yang terakhir pekerjaan lainnya yang mengharuskan pekerjaan naik ke atas maupun di bawah area kerja seperti penggalian Dan setelah penentuan aktivitas pekerjaan atau membuat daftar aktivitas pekerjaan Kita juga perlu data tambahan dengan mengkaji ulang data-data sebagai berikut Yang pertama itu ada riwayat cedera atau penyakit ekipat kerja Laporan insiden atau NERMIS Data statistik, kejadian freeze-eyed Safety data sheet atau SDS Notulan rapat ketiga Laporan inspeksi ketiga, JSA sebelumnya Prosedur kerja yang ada Manual dari peralatan Data preventive maintenance Dan regulasi pemerintah Kemudian yang kedua itu ada menentukan dan mencatat langkah-langkah dari aktivitas pekerjaan tersebut Dari mencatat langkah kerja sendiri itu ada beberapa langkah sendiri Ada beberapa langkah yaitu Mengobservasi aktivitas pekerjaan Mencatat informasi untuk mendeskripsikan secara benar langkah yang dilakukan Ambil gambar atau video di masing-masing langkah pekerjaan Setelah itu review langkah-langkah tersebut dengan karyawan Dan dibatkan karyawan dalam seluruh aktivitas analisis Contoh pencatatan langkah-langkah dari aktivitas pekerjaan Jadi disini dari aktivitas Contohnya itu ada aktivitas mengganti lampu bohlam Itu ada tiga pilihan yaitu terlalu detail, kurang detail, dan ideal Contoh dari terlalu detail itu seperti Ambil tangga dari tempat penyimpanan Ambil lampu yang baru dari tempat penyimpanan Kemudian yang kurang detail itu ada Ambil tangga dan lampu yang baru Ganti lampu Ideal itu ambil tangga dan lampu yang baru Pastikan saklah dalam posisi off Jadi yang terlalu detail ini memang Dijabarkan satu persatu Kalau yang kurang detail itu kayak yang Apa ya Poin-poinnya aja Kalau yang ideal itu Ya sedang gitu lah Gak terlalu detail juga Gak kurang detail Pokoknya sedang gitu Kemudian ada contoh pengisian form JSA Dari form JSA sendiri Ini ada beberapa bagian Yaitu nama pekerjaan Tanggal penilaian Lokasi Observer atau pengamat Kemudian ada halaman Dan di bagian ini itu ada Deskripsi pekerjaan Deskripsi bahaya Pengendalian bahaya Contoh dari deskripsi pekerjaan itu Ada matikan mesin grinder Matikan mesin grinder Lockout dan takeout Deskripsi bahayanya tidak ada Kemudian untuk pengendalian bahannya itu Ikuti prosedur loto perusahaan Dan yang lainnya Kemudian yang ketiga ada Mengidentifikasi bahaya Dari masing-masing langkah pekerjaan Jadi dalam tahap ini itu Diperlukan analisis dengan pertanyaan-pertanyaan Seperti yang pertama Apa yang terjadi jika terdapat kesalahan Apa konsekuensi dari aktivitas pekerjaan ini Bagaimana bahaya dapat muncul Apa saja faktor yang berkontribusi Kemudian seberapa sering bahaya Dan risiko dapat terjadi Kemudian langkah yang keempat itu Mendeskripsikan cedera atau injuri Yang mungkin terjadi Dari bahaya tersebut Jadi pada langkah ini Pengamat memerlukan informasi Mengenai jenis bahaya Apa saja Yang dapat terjadi Dan potensi cedera apa saja Yang didapatkan Informasi mengenai hal tersebut Dapat dijelaskan di tabel di bawah ini Contohnya jenis bahayanya itu Terjepit, terpotong Nah potensi dari cederanya sendiri itu Luka memar, luka tergores, amputasi, dan fatality Kemudian bahan kimia berbahaya itu Ada potensi cederanya terbakar Kebutaan, penyakit akut, dan Kronis fatality Dan ini masih banyak Yang lainnya seperti bahaya listrik Bahaya mulai terbakar Dan potensi cederanya juga ada sendiri Kemudian langkah yang terakhir yaitu Mengidentifikasikan cara untuk Mengeliminasi atau mengendalikan bahaya Setelah bahaya dan risiko teridentifikasi Selanjutnya adalah Mengetahui pengendalian apa yang sesuai Jika terdapat potensi bahaya Langkah awal adalah Menentukan pengendalian teknis Atau engineering control Administrasif Administratif Atau administratif Sama saja Dan membuat prosedur Penyediaan alat pelindung diri Yang tepat dan efektif Merupakan pengendalian terakhir Dan materi terakhir Yang saya bawaan itu Ada revisi job safety analysis Revisi atau perbaikan JSA ini Dilakukan ketika Telah terjadi kecelakaan kerja Dan cedera Selain itu JSA direvisi pada saat Terdapat perubahan pekerjaan Atau aktivitas Setelah terjadi keadaan berbahaya Jika peralatan mengalami kerusakan Dan pada saat jadwal kaji ulang rutin Seperti setahun sekali Ataupun dua tahun sekali Begitu Ya sekian Presentasi dari saya Mengenai JSA Atau job safety analysis Apabila ada Kesalahan Dan kekurangan Dalam penyampaian materi tersebut Mohon dimaafkan Karena saya juga masih belajar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh